Oke, jadi hari ini gue mau ngasih ide lah ya teman-teman ya Buat lo semua yang lagi pengen bisnis atau pengen nyari sampingan di awal tahun nanti Sekarang kali-kali aja gitu kan, akhir tahun lo punya duit lebih dan pengen beriklan Pengen apa namanya, pengen tes lah ya gimana ilmu lo di facebook ads Nah ini gue kasih tips buat lo semua ngereset produk Yang kira-kira ini oke gak sih gitu ya Nah, kita akan ngeresetnya lewat marketplace Beberapa marketplace yang emang sering gue lakuin gitu Oke, langsung aja kita masuk ke dashboard Tapi jangan lupa dong, di subscribe dulu dan di komen-komen sama di like Kalau misalnya emang ada pertanyaan nantinya ya Oke, sama follow-follow gue di instagram gue nih Oke, yaudah masuk aja langsung ke dashboardnya teman-teman Oke, ini dia dashboardnya Nah, yang pertama lo pasti masuk dulu ke Shopee dulu Udah pasti ini buat jadi patokan aja Gak harus dari Shopee Tapi gue biasanya nyari di Shopee tuh buat Supaya, apa namanya, untuk cari supplier termurah aja Terus gue nyari ini tuh di Jack Mall Biasanya di Jack Mall Kenapa Jack Mall? Jack Mall biasanya Barangnya tuh unik-unik aja juga gitu Karena mereka kan impor ya teman-teman Kayak gini nih Misalnya lo scroll ke bawah Tuh, kayak gininya gue udah nemuin yang unik-unik gitu Ini kayak, apa nih Bell Pintu Wireless Terus, anti nyamuk Lo tinggal cari aja Kira-kira produk apa yang menurut lo Masuk di kantong Terus, bisa di dropshipin Atau bisa di stockin gitu ya Lo bisa main di kategori apa Terserah Kalau gue, karena gue anggap aja hari ini Kita mau Gak ada ide lah Gak ada ide gitu ya Gak ada ide sama sekali gitu Mau main apa ya Kategori apa ya Yaudah, kita coba aja disini Kita coba disini cari Nah, kalau misalnya ntar udah ketemu Langsung di klik aja Terus, nanti dicari di Apa namanya Di Di Hape namanya itu Di Shopee Buat harganya gitu Masuk gak gitu Mana ya Yang oke-oke ya Oke, oke, oke Nah, ini misalnya nih Penghapus resi kayaknya menarik nih Kita buka dulu satu Kita cari lagi Keyboard kayaknya oke sih Cuman, ntar dulu deh Ini kayak Buat lampu-lampu gini juga sebenernya Menarik sih Banyak juga yang mau Cuman Gue gak main Yang di kategori rumah tangga sih Ini mainan anak nih Mainan anak Terus Apa namanya Hal-hal elektron itu Laku disini Kalau buat dijualin lagi Nanti kita akan cek produk itu Sudah banyak yang jual atau belum Di Facebook ya temen-temen Ada caranya Tenang aja Insya Allah Nih Udah oke lah Misalnya satu tadi Gue udah dapet dua nih Ini penghapus Penghapus Ini nih temen-temen Harga 28 ribu Ini dia bisa ngapus Resi Biar lo gak Apa namanya Biar Ya biar Alamat lo gak dicolong aja Gitu kan Nah gini nih Coba kita cek Daily Stample Harganya berapa Di Shopee 41 ribu Oh ini ada yang jual 17 ribu Tapi gue gak tau 17 ribu Harga beneran Atau harga Fake nih Harga fake Biasanya nih Tuh kan bener Harga fake kan Stample Yang mana Stample Stample plus cutter Ini daily Udah ada yang jual nih Temen-temen ya 30 ribu Sama juga Sebenernya 30 ribuan ya Temen-temen ya Tuh ada yang 56 ribu Ini juga laku Lumayan Ini udah laku 10 ribu Temen-temen Nih 10 ribu Bisa bandingin ya Oke Kita cek Disini harganya 28 ribu Tadi 30 ribu Ya beda 2 ribu Lumayan lah beda 2 ribu Toh ini juga Bisa dropship Lo cuman bayar 5 ribu Karena nanti di packing-packing Sekelah macam Pokoknya nanti Kapan-kapan juga Gue bikinin konten Tentang jakmalnya Jakmal lo misalnya Emang pengen dropship Lo ada membershipnya Jadi lo daftar ke dia gitu Abis itu nanti Lo mau order berapapun Nama dia dikirimin Dari sana ke alamatnya Si customer gitu ya Tapi Gue sih lebih seneng Yang stock ya temen-temen Karena kalau barang kayak gini Bisa cepet kosong Jadi mendingan lo stock dulu 10-20 Terus lo iklanin Selesai gitu Kayak gitu-gitu sih Ini kalau ini Kayaknya kita nggak ada ya Terus Gimana caranya untuk Ngecek ya bang Oke kita cek ya Temen-temen ya Kita masuk ke Facebook Ads library Ads library Masuk ke Facebook Ads library Terus Kita cari Produknya Emang udah ada Belum gitu kan All ads Deli Penghapus Resi Penghapus Resi Ih nggak ada lagi Belum ada yang main berarti Oh dia belum ada yang main Temen-temen Jadi Em Belum ada yang main nih Berarti masih oke nih Buat dimainin temen-temen nih Di tahun 2024 nih Ini bisa lo mainin Karena ini produk yang menurut gue oke Dan ini juga Bisa lo liat testi-testinya disini Tuh Ini bisa lo comot-comotin ini Testi-testinya nih Misalnya lo comotin gambarnya Buat nanti masuk ke landing page lo Gitu Misalnya lo minta-minta Lo Intinya gini ya Jangan nyuri Lo chat baik-baik Lo beli dulu sekali Kesini Abis lo chat baik-baik Bilang Kak Kita mau jualan lagi Mau jualin lagi dong Boleh nggak gitu Kita minta resinya Kita minta izin Minta fotonya Minta foto Resinya juga Eh resinya kan tuh Kalau punya Minta Foto Ya resi-resi yang sudah terkirimnya Terus minta juga Apa namanya tuh tadi Foto-foto yang kayak tadi nih Disini dibawain ini Lo izin gitu Lo minta Video-video Karena nanti Pas lo lagi ngebangun landing page Lo butuh ini Untuk testimonial gitu Untuk masukin ke Kolom testimonial Di bawah Karena kalau nggak ada Testimony Landing page lo bakalan Asem gitu Gitu aja sih sebenarnya Karena Bener deh Testimony itu Bener-bener penting banget Dan lo perlu banget Buat Ningkatin trust Si Market gitu Jadi Kayaknya Percuma kalau misalnya Lo Iklan gede-gede banget juga Dan Target market lo Ngelihat di landing page lo Kok nggak ada testimoni sih Kan gue nggak mau Beli sendirian gitu Jadi harus Tari testimoni ya Jadi lo Jangan curang-curang juga Jadi Kalau bisa sih Lo izin sama dia Nih Kayak gini nih Fotoknya udah bagus ya Tuh Udah pakai bahasa Indonesia Segala macem Tuh Lo tinggal Ya tinggal Ijin aja Beli dulu tapi Ijin Biasanya dikasih deh Pasti dikasih Dan kalau lo beli kan Nanti kan ada nomor teleponnya tuh Dan nanti kalau ada nomor teleponnya Lo whatsapp aja Gitu Atau kalau misalnya pengen jadi dropshipper Lo izin aja sama dia bang Gue jadi dropship dong Gitu Sama dia Nanti bakalan diurusin Kalau sama dia Karena dia juga pengen laku juga kan barangnya Jadi menurut gue Nggak mungkin Nggak diizinin Toh ini bukan brandnya dia Tuh Apalagi ini ada Shopee Mall Udah pasti dia Gede banget penjualannya Gitu sih kira-kira teman-teman ya Ini salah satu produk yang emang oke Dan Gue caranya gitu Tapi kalau misalnya lo ngerasa Ah bang Gue pengen main yang lain Pengen cari perkategori dong Ya lo tinggal ke Jagmal Lo cari kategori misalnya nih Fashion Eh ibu anak Nih biasanya ini produk yang Paling sering banyak dicari orang nih Yang paling laris adalah Ini nih Produk anak Pas sekolah Tuh Jam-jam gini nih Jam-jam anak-anak nih Nih laku nih Gitu Ini bak-bak mandi yang kayak gini nih Laku nih teman-teman nih Ya Nih kayak cukuran nih Cukuran nih gue pernah Gue pernah pengen jualan waktu itu tuh Pas covid Gue pernah Tapi waktu itu stoknya lagi kosong mulu gitu Ini oke nih Ini kalau lo cari di Di Shopee ya Kemi cukur rambut ya Kemi cukur rambut anak Kemi Nih Tuh 100 ribu sampai 200 Ya 100 ribuan lah ya 100 ribuan tuh Di Jagmal Berapa 85 ribu Mayan lah Untung 20 ribu lah Gitu ya Oke Ini gue kasih tau triknya Gue nemuin barang-barang dimana ya Jadi semoga bisa bermanfaat Dan semoga bisa ngebantu Nih kayak ini di kursi mobil Masa kursi mobil buat anak 65 ribu tuh Lalu liatin Lo Shopee berapa Kalo targetnya marketnya Bapak-bapak Yang punya anak dan Tajir punya mobil ya Ini cocok nih Tuh Ini oke sih Menurut gue 65 ribu Dengan kayak gini tuh Foto-foto juga banyak Kalo di Apa namanya Di Jagmal tuh 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 Bintangnya 5 lagi Mantap pokoknya Foto-foto bisa lo ambil dari sini Dari Jagmal kan Bagus-bagus ya Kualitasnya ya Gitu temen-temen Jangan lupa Pokoknya Di Apa namanya Di reset dulu produknya Karena Percuma lo bisa Facebook ads Tapi lo gak bisa ngereset produk Nantinya lo bakalan buang-buang uang Gitu ya Karena Facebook ads tuh cuman gitu-gitu aja Nge-iklannya gitu-gitu aja Caranya gitu-gitu aja Yang penting tuh cuman Produknya sama konten iklannya Nanti Dan gue kayaknya udah bikinin deh Gimana caranya ngereset konten iklan ya Cari konten iklan Di video-video sebelumnya Cek-cek deh Kayaknya gue udah bikinin sih Video gimana caranya ngereset konten iklan Atau nanti kita bikinin lagi deh Kalau misalnya emang gak ada Tolong komen-komen ya Kalau misalnya emang gak ada Cara ngereset konten iklan Atau cara Cari konten iklan yang menarik Buat Untuk produk lo gitu ya Tapi kayaknya udah bikin sih Tapi gak apa-apa lah Komen-komen aja Yaudah Segitu dulu Videonya Terima kasih udah nonton Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Di like Di share Kalau bermanfaat Dan komen-komen aja Kalau misalnya emang ada yang pertanyaan Juga follow gue di instagram gue Di sini nih Di dayat Di hi mas day Oke gue pamit Bye Assalamualaikum